Kembali lagi di Bang Smartphone Channel Sebelum kamu tonton video ini Jangan lupa untuk subscribe guys Like dan share Dan jangan lupa untuk komentar Kali ini kita mau jalan beli lontong Nah itu ada Finisia Di depan sana ada Finisia Jalan dari sini juga bisa Tapi kita dari sana Ya biar jelas kan Tapi kalau mau masuknya dari Jepan Karena bisa Beli sini dulu Jack Beli sini dulu gak Beli apa Beli apa Nah ini aku mau cari Lontong Gak tahu nama depan jualan lontongnya Tapi nanti disana ada depan Sana namanya ya Rumah Sakit Setau Sodo Nah Tapi memang sengaja jalan Karena itu rumah Sakit Setau Sodo Masuk gangnya kesini Nah itu Ini ada tanda ini Jadi ya Ini merupakan salah satu peta lontong yang katanya Unik banget Karena buka jam 10 malam ya Iya jam 10 malam sampai jam Satuan gitu kayaknya Iya hanya 3 jam doang Dan adanya depannya itu teki banget Bahkan seekor beca Itu gak bisa masuk Seekor ya Gak bisa masuk kemarin Gila Tapi Kita sengaja jalan Karena banyak orang yang gak tahu Masuk kesini Iya Kita sejalan dari depan Supaya orang tahu Nanti kita ngomong video ini ya Iya Tadi udah Di depan Oke Sekarang pamitkan diri Thank you banget Semuanya Belum pak Belum Di depan rumah Sakit Setau Sodo Aduh gila banget Eh jangan Gila ya Orang kisaran mana yang tahu Bapak ini ngasih ngosat Orang kisaran mana yang tahu Ada tempat makan lontong enak Di kisaran disini Bayangkanlah Gimana-mana orang usaha itu Dike jalan Atau di tengah-tengah kota ya Tapi Ini usahanya Digang kayak gini Bahkan gak bisa masuk Banyak-banyak motor gitu Gang subur ya namanya Gang subur ya Tapi Jalan subur atau gang subur gitu Ini gak subur namanya Tapi sempit Adilai sekurus ya Itu depan sana itu Rumah Sakit Setau Sodo ya Iya Disitu darah si jiwa Eh rumah Sakit Setau Sodo Itu ada Itu darah masuk Mungkin hari Kelaruh Ayo Ayo Kita pakai ini Kita sengaja jalan ya guys Biar tahu Itu Mengendang banyak ini ya Mengendang banyak Patian warga Menyidap Menyidap Makanan berkual ini Gak buka ya mas Itu simpangnya Lontong apa selemaknya Tapi lontong apa selemaknya Beluang apa Dia lontong Oh itu darah Udah ramai ternyata Nah ini Ini ya Eh kelewatan Aduh ini guys Jalannya Jalannya becek Tuh ya Di depan sana Boleh boleh Belum buka Tapi sudah ngantri Di depan itu Aku takut Aku juga Aku takut Tapi karena Ini unik Aku pengen Masuk Masuk dulu Center dong Oke kita atas Center dulu Ke bawah langsung Ke bawah bu ya Oke Lanit-lanit Nah ini jalannya Ada denau Buatan di sini Jalannya becek Belum penangsa Becek Becek Ini kayak Malang maling ya Oh ternyata nama lontongnya itu Kaani lontong malam kaani Solderitas masyarakat Belum buka Belum buka Belum buka ya Dari sana juga bisa Tapi kan lebih enaknya Di depan Nama yang Setahu sodoh kan Apada tau ya Bisa lagi dong Gimana Aku gak ngeka banget Di sini ada jualan Gak pake pelang apa-apa Ada Tapi gini loh Gak di depan ya Hanya di dalam situ aja Gak nampak Tanda-tandanya Kalau ini ada Jualan gitu loh Maksudnya Orang mana sih yang tau Gak di dalam itu Gak di tengoknya Dia ditengok Dia gak kayak Gak pake styling gitu Gak ada Langsung kayak dapur gitu Iya dia gak Kalau selling Ini ntar orang kira ponsel Gak pake styling Guys Ini lagi Nunggu buka ya Bisa bukanya jam berapa ya Di sini jam 10 Jum 10 malam ya Jum 10an sih Kemana itu Berapa kali kita beli Jam 9 disini Belum buka Dan kami ini nunggu Dan ada beberapa orang Yang nunggu juga Di depan sana Demi satu unit Lontong ya Satu unit Kita harus Antri Di sini Dan jangan harap Tepatnya itu Kayak kece Ataupun Luas Bahkan sama sekali Orang yang baru Mungkin kemarin Gak tau kalau ini Jualan lontong Kalau di sini Lontongnya itu Memang beneran enak Aku udah berapa kali beli Dan banyak orang yang bilang Dan ini ada yang rekomendasikan Bang Buat video di sini Dan ini adalah Konten diverse ya Buat konten di sini Mungkin yang lain-lain Belum pernah buat konten di sini Belum tau sih Kayaknya belum Belum pernah ya Sampai-sampai kita Jalan ke Karena rumah aku Di belakang sana Mau dapat Loh orang kotanya ya Tunggu aja Nunggu buka ya Ini ngantri loh ya Nunggu buka ya Merah Bajuannya begini Ancat guys Tapi Nunggu buka ya Nunggu buka ya Nunggu buka ya Ancat guys Amin 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 Bu, aku buat video gak apa-apa kan, Bu? Bu, buat video. Udah berapa lama jualan, Bu? 20 tahun ya, Bu? Bukanya biasanya jam berapa, Bu? Jam 10 ya, sampai? Sampai jam 2. Satu porsinya berapa, Bu? 10 ribu ya. Dalam satu malam, berapa bungkus? Gak terhitung ya. Lebih 400? 400 bungkus? 250 bungkus? Gak sampai juga. Ini menggris. Relang ngantri. Boleh tanya-tanya, Bu? Boleh masuk YouTube gak? Relang ngantri ya? Udah sering beli gak? Sering ya? Orang mana? Orang sini juga ya? Itu masuk YouTube gak apa-apa ya? Ini orangnya banget. Di belakang aku udah banyak yang ngantri. Di belakang aku udah banyak yang ngantri. Nah, ini guys. Untuk ngantrinya itu kayak gini. Ini. Yang ngantri banget. Luar biasa. Nah, kita baru beli. Woy tunggulah. Tuh ya. Baru buka jam 10. Sampai jam 2 malam. Perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Kita tadi ke sini jam berapa sih? Jam 9.10. Jam 9.10. Oh gitu ya? Iya ya. Gak tau. Segitulah. Nah, ini. Oh iya. Tanya gak apa-apa ya, Bang? Oh iya. Tadi mau apa juga tapi segan. Nah, nih Bang. Dari jam berapa dari sini, Bang? Dari jam 9. Dari jam 9 ya? Asli orang sini? Asli orang pisaran. Gimana ya, Bang? Asli umbut-umbut. Asli umbut-umbut. Gimana rasanya, Bang? Endes. Mantap. Kasih, Bang. Nanti masuk channel gak apa-apa ya, Bang? Terima kasih, Bang. Serang langsung, Bang? Enggak. Youtube, Pak. Oh, ngasih, Bang. Ngasih, Bang. Ngasih, Bang. Ngasih, Bang. Nah, kalau untuk jalannya. Tadi kita dari sana. Dari sini juga bisa. Tuh. Depannya? Kalau depannya jalannya becek ya. Tapi. Kalau dari sana itu tembusnya rumah sakit soda di sana itu. Kalau tembusnya di sana. Kalau dari sini. Nah, kita jalan dulu. Kalian pasti tahu. Tidak jauh dari Simpang, Vinisia. Tadi pas ada. Tadi tahu gak apa nama lontongnya? Ibu Ani. Ibu Ani, wow. Aku pribadi baru pertama kali kemari loh, sis. Udah 20 tahun loh jualan ibu ini. 20 tahun dan baru. Kali ini aku kemari. Baru tahu ya? Baru tahu. Luar biasa, luar biasa. Ini ya. Ini perjalanan kita menuju ke lontong ini. Ke lontong ini. Pulang. 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 Pulangnya ya? Kita mengharap pulang ya? Kita mengharap pulang. Rame. Ini garam. Nah. Itu gangnya itu. Gangnya namanya apa ya? Aduh, serius banget. Ini aku baru tahu ada jual lontong di gang sempit kayak gini. Dan itu rame banget. Sebelum dia buka, udah banyak banget orang. Dia ngantri. Ngantri. Dari mulai Gojek sampai orang-orang Tionghoa. Sampai orang-orang. Iya pokoknya. Seluruh dunia ya? Semua dunia ini. Semua berkomponsi itu hanya untuk lontong. Iya. 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 Ini ada satu orang subscribers kamu yang panggil kamu ya? Eh, mungkin. Iya. Mungkin dia tahu kali ya kalau kamu sering review review makanan ya. Iya. 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 Iya artinya kita ngasih sesuatu channel ini tuh yang berbeda banget dengan channel lainnya gitu loh. Karena kita mengulit. Ya kulitnya kuliner yang sangat orang-orang tidak ketahui gitu loh. Itu, itu kekuda kita SC. Nah, tempat tinggal kami itu di situ guys. Jadi nggak jauh. Saya SC ya, studi cong ya. Studio cut pa. Studio cut ya. Barbershop studio cut. Bar-bar? Bar-bar? Bar-bar-bar shop. Oke. Aku mau beli apa dulu? Eh, ini rasanya. Jek, enggak. Jek, kalau ada yang apa? Yang jelung yang akan ke-3 ribu itu, Jek. Eh, lo semangat-mangat jelung. Nah, ini yang gangnya ya. Nah, ini Indonesia. Jadi kita dari sana, depan rumah Sagista Usodo. Nah, rumah awak di sana. Kita mau belanja. Ya, pasti. Udah, udah, udah aja. Udah. Udah, udah aja. Ini lagi belanja minuman. Untuk review makanan. Jadi guys, sekedar informasi bawahnya. Ini adalah jalan di Singamara di Kisaran. Ya. Ini jalan satu arah paling padat di Kisaran. Ya, selagi ini jalan satu arah, satu lajur, yang paling padat di Kisaran. Nah, itu apa ya, jalan kereta api. Nah, disinilah kami tinggal. Waktunya makan. Yes. Dan, perjalanan kita satu jam doang lho. Eh, satu jam lho kok doang sih. Satu jam hanya untuk lontong di samping rumah ini. Menunggunya ya? Iya. Satu jam itu kayak, kita beli dari sini ke Erjoman. Dari kota ke Erjoman. Pak itu samping rumah ini lho, warungnya. Jadi, gimana sih? Gimana sih tadi rasanya setelah ngantri nunggu? Pertama, membosankan. Kedua, penasaran juga sih. Karena, makin lama, makin ramai orang. Jadi, berpake suku tuh kayak dateng-dateng semua gitu kan. Lungguin. Iya. Jadi, di luaran itu. Dan, di dalam tadi, lihat nggak? Lihat banget. Itu antri kayak udah tadi-tadi sembako. Iya. Luar biasa banget ya. Aneh banget jualan di dapur ya. Ngelewati ruang tipi, ngelati kamar-kamar gitu. Jumpe selainnya, jualan panggung. Udah 20 tahun soalnya. Nah, kita beli tiga bungkus. Ada nasi lemak dan lontong. Ini dia nasi lemaknya. Wow. Ini dia lontongnya. Lontong malamnya. Nah, dari teksturnya aja udah enak banget. Dan ada payeknya ini. Ya, aku review lontong udah berapa kali. Ini karena di dalam ganggang dan ada yang nyuruh aku. Untuk review di situ. Iya. Wow. Iya, 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 iya. Ini dia adalah nasi lemak dengan perpaduan antara kentang goreng, sambal, terus kemudian ada omelette ya. Sambal juga. Iya, dan aku coba pengen ngecepin satu sendok dulu kira-kira gimana rasanya ya. Soalnya ini gak terlalu nampak warnanya gitu kok. Ini nasi lemak. Ini kayaknya kalau misalnya nasi lemak ini kayaknya, pertama aku suka dengan rasanya, gak terlalu lemak-lemak banget sampe jijik gitu kan. Tapi menurut aku ini gurih. Gurih ya? Iya, serius. Dan apanya ini, banyak banget ini nih ya. Iya. Dia ngerti orang suka kentang gitu kan. Jadi kasih banyak sama dia. Gak kayak sekarang tuh banyak orang jual nasi lemak. Dikit kali kentangnya. Nah, politan. Iya, makan dulu. Oke. Minumnya gak di-endorse ya. Iya. Oke, dan aku makan. Dia apanya? Nasi lemak atau lontong? Nah, ini lontongnya. Di sini ada, apa namanya nih? Kori. Kori. Dan sambalnya ini banyak banget. Aku suka dan ada kerang-kerangnya. Kuahnya dulu bisa dicipin. Masih fresh ya. Rasanya itu masih seger banget. Ini aku gak bohong. Ini memang beneran enak dan... Dan apa ya... Bikin kalian itu nagih. Apa yang ada kuahnya? Hmm. Kuahnya rasanya. Kuahnya doang. Gimana? Wow. Masih banget. Ini serius. Gak peres. Sip dong. Mantap banget. Nunggunya satu jam ya. Kayak sini... Padahal... Airjoman. Gak sampe pun ya kan. Di bayangnya, Jack? Ketepat jualannya 10 menit. Nunggunya satu jam. Ini ada payangnya. Seperti hal layaknya. Rantong ada payangnya. Kapil. Kalau untuk salah rasa ini memang bener... Aku enak banget. Kalau aku nilai ya. Ini enak banget. Ketepat jualan... Masuk lemahnya Masuk lemahnya ini ada sambel kentangnya Tadi udah direview juga Ini kayak rendang gitu Rendang kerang Horsinya itu Sedang Gak terlalu banyak, gak terlalu sikit Sedang Dan sesuai dengan harganya Hanya 10 ribu saja Aku tadi minta sambel merahnya banyak Soal rasa gak diragukan lagi Karena ibu ini jualnya sudah 20 tahun Kata ibu itu Kata ibu itu Permalamnya berapa habis bungkus Berapa bungkus habisnya Sampai gak diingat Banyak Banyak Aku bilang 400 Masih ini Jual serimpul Mungkin diantara tengah-tengahnya Mungkin diantara tengah-tengahnya gitu ya Jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Dan jangan lupa untuk kasih tau Ke teman-teman yang lainnya Atau Kasih tau tempat Tempat makan yang mungkin perlu Aku datangin Jangan di-skip Ingat Jangan di-skip Jangan di-skip Nonton sampai habis Sampai Key Enak Alla Teng Sampai Sat Sedang